Intro Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar hari ini? Saudara sekalian, ada banyak orang mengatakan yang disebut hamba Tuhan adalah pendeta, pastor, evangelis, majelis jemaat, semua orang yang bekerja di ladang Tuhan itu disebut sebagai hamba Tuhan. Taukah Anda bahwa kitab Yesaya memberikan pemahaman yang baru kepada kita siapa sebenarnya hamba Tuhan itu? Ternyata hamba Tuhan itu tidak seperti yang kita pahami selama ini. Nah bagaimana ke itu? Mari kita belajar dari kitab Yesaya pasal 50, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapak, ala yang pengasih dan penyayang, ala yang menyertai kami sampai detik ini, ala Sang Immanuel, yang tidak jauh di sana, tetapi yang dekat dengan kami, bersama-sama dengan kami, menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kekuatan kesehatan yang kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas hari yang indah yang engkau menggerakkan bagi kami saat ini. Kini kami mau belajar dari firmanmu, firmanmu adalah pelita baik kami, menerangi jalan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Ya Rok Kudus, tuntun kami dengan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sudara, siapkan Alkitabmu, mari kita membaca, Yesaya Pasal 50, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Judulnya, Ketaatan Hambat Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku, ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku, seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, mengingat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan, dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan, dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan, dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya, kamu semua yang menyalakan api, dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam menyala apinyamu, dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang, oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Sedara yang dikasih Tuhan, demikianlah pembacaan teks di saya pasal 50, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Sedara, tema khutbah kali ini adalah Ketaatan hamba Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Kata-ketaatan berakar dari kata taat, artinya tunduk. Jika ada sebuah peraturan dan kita diminta taat, itu berarti kita diminta untuk tunduk pada peraturan itu. Artinya, kita mengikuti aturan itu, dan jangan sama sekali melanggar aturan itu. Kalau kita naik mobil misalnya, kemudian ada peraturan laulintas, kita harus mengikuti peraturan itu. Kalau kita melanggar peraturan itu, kita bisa celaka. Sedara, kata hamba Tuhan, di dalam Alkitab berbahasa Ibrani, disebut Ebed Yahweh. Mengapa harus digali dari Alkitab berbahasa Ibrani? Karena Alkitab perjanjian lama pertama kali ditulis di dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam teks Alkitab yang kita baca saat ini, Yesaya pasal 50, ayat 4 sampai ayat yang ke-11, kita tidak menemukan kata hamba Tuhan. Kita tidak menemukan kata Ebed Yahweh. Tetapi, tersirat dalam ayat 10, kata hamba Tuhan itu kita temukan. Sebab di dalam ayat 10, kita membaca kalimat ini. siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya. Ada kata hambanya di sini. Nah, hamba yang dimaksud di sini adalah hamba Tuhan. Kata hamba di sini, itu diterjemahkan dari kata Ebed. Jadi, ini betul-betul adalah hamba Tuhan yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Nah, saudara sekalian, Yesaya ini adalah seorang bangsawan. Dia bisa keluar masuk istana. Dia orang yang terpelajar. Dia seorang penyair yang hebat di samannya. Yesaya hidup pada abad ke-8 sebelum masehi. Dia hidup dalam empat kepemimpinan raja, yaitu Raja Usia, Yotam, Ahas, dan Hiskia. Nah, teks bacaan kita saat ini menarik jika kita mau mendalami tema khutbah kita saat ini, ketaatan hamba Tuhan. Nah, siapa sebenarnya hamba Tuhan yang dimaksud? Lalu bagaimana kehidupan hamba Tuhan itu? Lalu apa hikmah dan relevansinya bagi kehidupan gereja dewasa ini? Saudara, topik tentang hamba Tuhan itu tidak hanya kita temukan di dalam Yesaya Pasal 50, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ternyata topik ini sebelum perkop yang kita baca ini, itu sudah kita temukan. Pertama, di dalam Yesaya 42, di sana kita membaca yang disebut hamba Tuhan adalah orang pilihan. kemudian yang disebut hamba Tuhan di sini dijelaskan adalah orang yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa karena Allah menaruh roknya kepada orang itu. Itu disebut hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu adalah orang yang dipenuhi dengan rok Allah. Hamba Tuhan itu adalah orang pilihan. Luar biasa, saudara sekalian. Sangat agung kedudukan dari hamba Tuhan itu. Dia dipenuhi oleh rok Allah, sehingga dia punya kemampuan untuk menyatakan, menyatakan hukum Allah, menegakkan hukum Allah. Dan hamba Tuhan itu adalah orang pilihan Allah. Betapa mulianya hamba Tuhan, orang pilihan dan rok Allah berdiam di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membaca tentang hamba Tuhan ini di dalam Yesaya Pasal 49. Di sana disebutkan, yang disebut hamba Tuhan ada dua. Yang pertama, orang Israel. Umat Israel adalah hamba Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 3. Tapi kemudian Yesaya mengatakan bahwa dirinya juga adalah hamba Tuhan. Yesaya 49 ayat 5. Jadi ada dua, ada dua yang disebut sebagai hamba Tuhan di sini. Yang pertama, jamak banyak orang, yaitu umat Israel. Yang kedua, seorang individu, yaitu Nabi Yesaya. Nah, yang ketiga, teks bacaan kita saat ini, yang nanti akan saya jelaskan sebentar, siapa sebenarnya dimaksudkan oleh Yesaya di sini sebagai hamba Tuhan. Yang keempat, Yesaya Pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya Pasal 53 ayat 12. Disana disebutkan bahwa yang disebut hamba Tuhan itu orang yang buruk rupa, dihina, dihindari orang, menanggung penyakit dan kesengsiran kita. Dia tertikam karena kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Itulah hamba Tuhan yang disebut di dalam Yesaya Pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya Pasal 53 ayat 12. Jadi hamba Tuhan yang dimaksud di sini menunjuk pada Mesias, menunjuk pada yang dirapi itu, yang akan datang itu. Jadi di dalam Yesaya Pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya Pasal 53 ayat 12, hamba Tuhan yang dimaksud menunjuk pada Mesias dan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara sekalian sekarang mari kita masuk di dalam teks Yesaya Pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Nah, siapa sebenarnya hamba Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesaya di sini? Saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita gali dulu bagaimana Yesaya menggambarkan tentang hamba Tuhan itu. Yang pertama, mari kita lihat ayat 4. Disebutkan dalam ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ini adalah ucapan Nabi Yesaya bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadanya lidah seorang murid. Nah, lidah itu fungsinya apa? Berbicara. Seorang punya lidah, dia pasti bisa berbicara. Seorang yang tidak punya lidah, dia tidak mungkin bisa berbicara. Nah, Yesaya adalah seorang Nabi. Itu berarti dia harus menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Nah, di sini kita melihat kerendahan hati Yesaya. Dia mengatakan bahwa jika dia bisa berbicara, itu karena Tuhan semata. Jika dia punya lidah, lidah seorang murid yang menyampaikan apa yang dikatakan oleh gurunya atau menyampaikan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepadanya, itu semua karena Tuhan. Di sinilah sikap mental seorang hamba Tuhan yang harus dimunculkan dalam kehidupan. Ternyata seorang hamba Tuhan itu dia sadar sepenuhnya jika dia fasi berbicara, jika dia dapat mengucapkan kata-kata yang begitu indah kedengarannya, yang begitu menyejukkan hati, yang membuat orang bersemangat, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Jadi tidak ada kesembohongan dalam diri seorang hamba Tuhan. Dia sadar betul bahwa semua yang dimiliki itu, kepasihannya dalam berbicara, itu semua karena Tuhan. Yang kedua, yang kedua masih di ayat empat. Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Seorang hamba Tuhan memiliki lidah seorang murid. Kita tahu bersama bahwa seorang murid itu, dia pasti punya guru. Jadi murid itu belajar pada guru. Nah, lidah seorang murid itu artinya, dia berbicara berdasarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, Yesaya mau mengatakan kepada kita di sini, seorang hamba Tuhan, lidahnya, lidahnya itu mengatakan apa yang Tuhan pesankan kepadanya, apa yang Tuhan inginkan untuk dia katakan. Itu hamba Tuhan, memiliki lidah seorang murid. Nah, saudara, sekalian karena seorang hamba Tuhan memiliki lidah seorang murid, apa fungsi lidah itu? Dalam ayat yang keempat disebutkan di sini, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Seorang hamba Tuhan, dia memiliki lidah seorang murid, dengan lidahnya itu, dia memberikan semangat. Memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Harap ini menjadi perhatian kita semua. Ketika engkau disebut sebagai hamba Tuhan, perhatikan lidahmu. Lidahmu harus lidah yang memberikan semangat, bukan lidah yang merendahkan orang, bukan lidah yang memfitnah orang, bukan lidah yang menyakiti hati orang, tetapi lidah yang memberikan semangat, memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu. yang ketiga, hamba Tuhan itu memiliki telinga seorang murid. Hal itu dapat kita baca di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya bacakan bagi kita semua. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Dia punya telinga, telinga yang mau mendengar. Itu berarti seorang hamba Tuhan harus lebih sering mendengar daripada berbicara. Ini menarik, saudara-saudara sekalian. Sebab pada umumnya, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu, dia lebih suka berbicara daripada mendengar. Di sini Tuhan mengingatkan kita, melalui Nabi Yesaya, seorang hamba Tuhan itu harus pekah dia lebih suka mendengar daripada berbicara. Dan yang dia dengar itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dia dengar itu, itu yang disampaikan kepada umat. Tetapi di sisi lain, pelayan Tuhan itu juga harus mendengar suara umat sehingga terjadi interaksi di situ. Dan dia tahu firman Tuhan yang pas untuk disampaikan kepada sebuah komunitas atau sebuah realitas yang menjadi tempat di mana dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang keempat, ini menarik. Perhatikan ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jangkutku. Sama menggambarkan kepada kita di sini. Ada dua penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan di sini. Yang pertama, penderitaan fisik yang digambarkan. Ada orang yang memukul punggungnya dan dia ikhlas menerima itu. Dia berikan punggungnya. Yang kedua, ada penderitaan psikis. Di sini disebutkan, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jangkutku. Bangsa Israel meyakini bahwa jika seseorang dicabut jangkutnya, itu merupakan penyihnaan. Orang itu direndahkan. Jadi, tindakan mencabut jangkut itu sesungguhnya adalah tindakan untuk mempermalukan seseorang. Nah, hamba Tuhan ini dicabut jangkutnya itu berarti hamba Tuhan ini mau dipermalukan oleh orang-orang yang dia layani. Nah, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini? Dia memberikan pipinya kepada orang yang mencabut jangkutnya. Artinya, hamba Tuhan ini punya keikhlasan. Sekalipun dia dihina, sekalipun dia dipermalukan, dia menerima semuanya dengan ikhlas. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Seorang pelayan Tuhan ternyata adalah seorang yang ikhlas. Jadi, ada dua sikap mental yang dimiliki oleh hamba Tuhan yang disebutkan di dalam ayat 6 ini. Yang pertama, sabar. Dan yang kedua, ikhlas. Ada banyak masalah dalam kehidupan ini menjadi panjang dan berikut jalannya karena kita tidak ikhlas. Nah, kalau kita membaca tentang ada orang yang memukul punggungnya, kita teringat akan Yesus yang disiksa oleh Pilatus. Yesus dicambuk oleh Pilatus. Punggung Yesus berdarah. Punggung Yesus tercabik-cabik. Tetapi Yesus menanggung semuanya itu dengan sabar. Yesus menerima semuanya itu dengan ikhlas. Jadi, ayat 6 ini sesungguhnya adalah sebuah nubuat. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang menunjuk pada Mesias yang menderita dan kemudian dimuliakan. Selanjutnya, yang kelima, hamba Tuhan itu teguh hati. Perhatikan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Pelayan Tuhan itu memiliki keteguhan hati. disebutkan di sini dalam ayat 7 seperti keteguhan gunung batu. Gunung batu. Sedara, di Israel ada banyak gunung batu. Sehebat apapun badai menerpah gunung itu, gunung itu tetap kokoh kuat. Itu gunung batu. Nah, seorang pelayan Tuhan harus memiliki mentalitas seperti gunung batu. Sehebat apapun pergemulan yang menghadang kehidupannya, dia tetap kokoh kuat. Pertanyaan kita, mengapa dia bisa kokoh? Mengapa bisa kuat? Mari kita lihat ayat 7 dan ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Jadi, dia kuat, dia kokoh karena ada Tuhan yang menolong. Ayat 9, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah. Inilah rahasia kekuatan hamba Tuhan. Mengapa hamba Tuhan itu tegar sekalipun ada pergemulan yang menderah kehidupannya. Dia tetap kuat, dia tetap teguh pada keyakinan imannya. Mengapa? Karena dia punya satu keyakinan bahwa dia tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Dia ada bersama dengan Tuhan. Tuhan lah yang menolong kehidupannya. Itulah sesungguhnya rahasia kekuatan dari seorang hamba Tuhan. Yang keenam, perhatikan ayat 10 sampai ayat yang kesebelas. Di dalam ayat yang kesepuluh disebutkan siapa diantaramu yang takut akan Tuhan yang mendengarkan suara hambanya. Jadi, seorang hamba Tuhan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya dia menaruh hormat kepada Tuhan dan dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Itu adalah ciri hidup orang yang takut akan Tuhan. Jika kita menjalani kehidupan taat pada perintah Tuhan, menghormati Tuhan, itu adalah cara hidup orang yang takut akan Tuhan. Dan hamba Tuhan disebutkan di sini harus memiliki cara hidup yang seperti itu. Cara hidup yang takut akan Tuhan. Lalu Yesaya mengatakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Ini adalah penyampaian Yesaya kepada umat. Apakah kamu selama ini mendengarkan hamba Tuhan? Kalau kita menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Dan penghormatan yang paling sederhana yang dapat kita tunjukkan adalah menghormati hamba-hamba Tuhan. ada banyak orang yang mengambil sikap ini. Ketika di sebuah jemaat ditempatkan seorang hamba Tuhan, mereka menaruh hormat kepadanya, menopang pelayanannya dengan materi ataupun dukungan, dukungan moral kepada pelayan Tuhan ini. Itulah enam hal yang menjadi ciri khas dari seorang hamba Tuhan yang sejati. dia percaya bahwa semua yang dimiliki kemampuannya berbicara, pasti berbicara, itu semua karena Tuhan. Dia meyakini bahwa dia memiliki lidah seorang murid harus menyampaikan semangat kepada orang yang litilisu. Dia memiliki telinga seorang murid yang mau mendengar, tidak hanya mau didengar, dia sabar dan ikhlas, dia memiliki keteguhan seperti gunung batu dan dia menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Itulah hamba Tuhan yang disaksikan, yang disampaikan oleh kitab Nabi Yesaya. Nah sekarang mari kita renungkan perjalanan kehidupan dewasa ini. Bagaimanakah kehidupan hamba Tuhan dewasa ini? Jika kita berefleksi dari kitab Yesaya ini, maka kita semua diingatkan. Pertama, hamba Tuhan itu harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia harus mengimani bahwa kemampuannya berbicara, kefasihannya berbicara, pengetahuannya yang luar biasa yang memudahkan dia untuk berbicara, itu semua bersumber dari Tuhan. Nah karena semua bersumber dari Tuhan, kita diingatkan ketika kita melakukan tugas pelayanan, jangan suka mencari pujian, karena semua yang ada pada kita, kompetensi yang ada pada kita, itu bersumber dari Tuhan. Engkau fasi bicara, Engkau dapat menguraikan teks Alkitab dengan baik, itu semua bukan karena Engkau, tetapi itu semua karena Tuhan. Kesedaran ini harus ada pada pelayan Tuhan dewasa ini. Mengapa ini harus saya katakan? Sebab godaan untuk memuji diri, godaan untuk menerima sanjungan, godaan untuk merasa diri lebih hebat dari yang lain, itu bukan tidak mungkin akan menggoda seorang pelayan Tuhan. Tetapi jika pelayan Tuhan itu sadar bahwa kepasihannya dalam berbicara itu bersumber dari Tuhan, dia tidak gampang tergoda. jika engkau ada seorang pelayan Tuhan, ingatlah hal itu. Engkau bisa berbicara, bisa berkotbah, bisa mengajar kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Karena itu siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sampaikanlah itu dengan kerendahan hati. Mengapa? Karena itu terjadi bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena pasi bicaramu, bukan. itu semua terjadi karena Tuhan yang menuntun dan menyertai mu. Yang kedua, hamba Tuhan sekarang ini, dewasa ini diingatkan untuk memiliki lidah seorang murid. Ya, lidah seorang murid, lidah yang memberi semangat, lidah yang membangkitkan semangat, lidah yang membuat orang yang letilisu, semangat menjalani kehidupan. sekarang ini, jika kita menonton Youtube, saya sangat berhatin, ada pelayan Tuhan yang saling merendahkan satu sama lain, menghantam pelayan Tuhan yang lain, mencari popularitas, mencari ketenaran melalui sikap, merendahkan pelayan yang lain, menghujat pelayan yang lain, menghantam pelayan yang lain, mengkritik pelayan yang lain, membuli pelayan yang lain. Ini sikap yang tidak baik. Seorang hamba Tuhan tidak boleh membuli, seorang hamba Tuhan tidak boleh memfitnah, seorang hamba Tuhan tidak boleh merendahkan sesamanya. Masih ingat pesan Yesus, jika ada orang yang berbuat salah, tegurlah dia di bawah empat mata. Artinya hanya ada dua orang di situ, engkau dan yang engkau tegur. Kalaupun orang itu tidak berubah, bawalah dua atau tiga orang saksi, saksi bahwa engkau telah menegur dia. Kalaupun dia tetap tidak berubah, tegurlah dia di depan orang banyak. Nah, ini langkah-langkah yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi sekarang ada banyak orang ketika melihat kelemahan orang, ketika melihat kesalahan orang, dia langsung menegurnya di depan publik. saya pikir ini bukan langkah yang bijak. Ini langkah yang melukai hati sesama dan bukan tidak mungkin menghancurkan reputasi sesama. Dan Tuhan tidak mengendaki gaya hidup yang seperti itu antar pelayan Tuhan berkelahi, antar pelayan Tuhan saling menjatuhkan. Kita sebagai pelayan Tuhan harus saling mendoakan satu sama lain. Pasti tidak ada orang yang luput dari kelemahan pasti tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Tugas kitalah untuk memiliki lidah seorang murid membangkitkan semangat dan menolong orang untuk menjalani kehidupan ini dengan semangat yang luar biasa. Yang ketiga seorang hamba Tuhan itu memiliki telinga seorang murid artinya dia lebih banyak mendengar godaan bagi pelayan Tuhan dewasa ini bagi hamba-hamba Tuhan dewasa ini adalah dia lebih suka didengar dan ketika orang lain tidak mendengar apa yang dikatakan dia marah dia tersinggung milikilah mentalitas lebih banyak mendengar daripada berbicara dengarlah firman Tuhan dengan baik dengan cermat kemudian berbicaralah dengarlah keluhan keluh kesah umat Tuhan kemudian berbicaralah kitab amsal mengingatkan kita di dalam banyak bicara ada banyak kesalahan karena itu hematlah dalam berbicara bicara seperlunya lebih banyak kita meluangkan waktu untuk mendengar mengkaji apa yang kita dengar baru kita berbicara begitu hamba Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan melalui teks bacaan kita saat ini yang keempat hamba Tuhan itu sabar sabar ini sebuah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan hamba Tuhan itu juga ikhlas artinya ketika karena pelayanannya dia mengalami penaniayaan dia mengalami tekanan dia harus menerima semuanya itu dengan ikhlas sabar dan ikhlas orang yang sabar itu adalah orang yang dapat menahan emosinya tapi coba lihat pelayan Tuhan yang dewasa ini apakah mereka mampu mengendalikan emosinya pelayan Tuhan itu harus sabar dan sabar ini tidak datang begitu saja sabar ini harus dilatih kita harus meluangkan waktu setiap hari melatih kesabaran jika ada orang yang berbicara kasar kepada kita bersyukurlah mungkin ini dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk melatih kesabaran kita jika ada peristiwa yang tidak mengenakan hati kita mengucap syukurlah sebab peristiwa ini sesungguhnya melatih kita untuk menjadi pribadi yang sabar orang sabar adalah orang yang dapat mengendalikan emosinya tetapi di sisi yang lain orang yang sabar itu adalah orang yang berani bertahan di tengah situasi yang sulit jika ada suatu pergumulan dan engkau lebih suka berpindah ke tempat lain meninggalkan persekutuan itu bukan ciri hidup hamba Tuhan hamba Tuhan itu adalah orang yang sabar dan ikhlas yang kelima hamba Tuhan itu orang yang teguh hati teguh hati artinya kokoh pada pendiriannya tidak mudah kecewa ya di dalam pelayanan saya sering sedih mendengar ada hamba Tuhan yang kecewa karena apa tidak dianggap diperlakukan tidak baik hamba Tuhan itu harus melatih keteguhan hati disebutkan dalam kitab Yesaya keteguhan hati itu seperti gunung batu gunung batu itu sekalipun ada badai dia tetap bertahan berdiri kokoh nah hati seorang hamba Tuhan harus seperti itu ada banyak badai pergumulan kehidupan yang menghantam dirinya dia harus tetap kokoh berdiri mengapa karena ada Tuhan yang menolong karena ada sang Immanuel Allah beserta kita yang keenam seorang hamba Tuhan itu diminta takut akan Tuhan tapi dalam realitas pelayanan ada hamba Tuhan yang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri pelayanan Tuhan itu jangan egois dia harus memiliki takut akan Tuhan menaruh hormat pada Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kodaan bagi pelayan Tuhan dewasa ini adalah egoisme dan materialisme egoisme artinya dia melayani untuk memenuhi kepentingan hidupnya materialisme dia melayani dengan menjadikan harta benda menjadikan uang itu sebagai tujuan dari pelayanannya ini jelas adalah mentalitas yang tidak baik jika Anda menemukan pelayan Tuhan yang seperti itu tegurlah sampaikan ini tidak baik jika Anda melayani lakukanlah tugas pelayananmu itu untuk kemuliaan nama Tuhan bukan mencari materi di sana jika Anda melayani lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan bukan untuk kepentinganmu nah saudara sekalian dari ulasan kebenaran firman Tuhan Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11 kita menemukan ternyata yang disebut hamba Tuhan itu ada dua yang pertama Nabi Yesaya sendiri kalau kita membaca ayat 4, 5 dan ayat yang ke-7 kita menemukan kalimat ini Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid ayat 5 Tuhan Allah telah membuka telingaku ayat 7 tetapi Tuhan Allah menolong aku jadi hamba Tuhan itu menunjuk pada individu menunjuk pada seorang pribadi dan itu adalah Nabi Yesaya Nabi Yesaya adalah hamba Tuhan jadi hamba Tuhan menunjuk pada orang yang bekerja di ladang Tuhan itu yang pertama yang kedua hamba Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di sini adalah nubuat yang menunjuk pada seorang misyas yang akan mengajar umat dengan lidah seorang murid dan mengalami penderitaan secara fisik maupun secara psikis dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di sini menunjuk pada Yesus Kristus Tuhan kita selama dia menjalani kehidupan dia mengajarkan kebenaran selama dia menjalani kehidupan dia mengenakan lidah seorang murid dia hanya menyampaikan apa yang Bapak Surgawi kehendaki dan di saat dia menjalani kehidupan dia mengalami penderitaan secara fisik Pilatus menyiksanya dengan cambuk Herodes membuli dia memperolok-olok dia mengenakan jubah kebesarannya kepada Yesus ini merupakan penghinaan yang luar biasa yang dibahasakan dalam teks bacaan kita di sini dalam ayat yang ke-6 dia memberikan pipinya kepada orang yang mencabut janggutnya benar-benar dipermalukan Yesus divitna oleh bangsanya sendiri Yesus pada akhirnya dibunuh dia mati di kayu salib seorang Mesias dibunuh oleh bangsanya sendiri inilah nubuatan Nabi Yesaya yang menunjuk pada Yesus sebagai hamba Allah nah jika kita mau belajar cara hidup atau ciri hidup orang yang disebut sebagai hamba Allah belajarlah pada Yesus dialah hamba Allah yang sejati dia memberikan teladan kepada kita semua bagaimana menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan saat ini kita berada di Minggu Sengsara mari kita hayati peneritaan Yesus sebagai hamba Tuhan dia menjalani kesengsaraan yang luar biasa semuanya itu demi apa demi kita manusia ciptaannya dia menjalani kesengsaraan itu untuk menggenapi misi Allah menebus dosa kita sebab upah dosa adalah maut dan maut itu harus ditanggung oleh Yesus maut adalah kutuk dosa dan itu ditimpakan kepada Yesus itulah makna terdalam dari kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus dia menjalani semuanya itu demi kasihnya bagi kita nah sebagai orang-orang yang menerima kasih Allah dimana kita diselamatkan melalui Yesus Kristus yang mengalami kesengsaraan dan mati demi kita maka kita dipanggil Tuhan untuk hidup di dalam kasih siapa berada dalam kasih dia berada di dalam Allah Allah pasti mengasihi dan menyelamatkannya saudara kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini sesungguhnya memotivasi kita untuk menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan hamba Tuhan yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ternyata adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan tugas pelayanan di ladang Tuhan orang-orang yang sungguh-sungguh menjalani kehidupan mengikuti teladan Sang Misias yaitu Yesus Kristus mari kita imani bahwa kita semua adalah hamba Tuhan sehingga kita menjalani kehidupan ini dalam ketahatan sang pemilik kehidupan sang pemilik pekerjaan ini yaitu Yesus Kristus Tuhan kita selamat menghayati Minggu Sengsara Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati